Seruling haus darah jilid 13. Biar bagaimana Hans Wielim adalah jago tua yang telah berpengalaman, maka dan itu, walaupun dia mengalami ancaman bahaya kematian, toh dia tidak menjadi juri atau gagap. Dengan cepat dia memutar telapak tangannya, di saat tangan lawan hampir menghantam dadanya, maka Hans Wielim mengeluarkan seruan yang keras, tahu-tahu tangannya telah menghajar ke arah batok kepala Gan Hwe Sio. Itulah suatu serangan yang benar-benar menakutkan dan mengerikan, sebab adanya kedua serangan itu, masing-masing akan mengadu jiwa. Kalau memang Gan Hwe Sio meneruskan serangannya, maka batok kepalanya juga akan menjadi sasaran dari tangan Hans Wielim. Daaga sendirinya, maka mereka akan sama-sama terbinasak F. Betapa terkejutnya Gan Hwe Sio, dia sampai mengeluarkan jeritan tertahan, dan cepat-cepat menarik pulang tangannya, sambil berbuat begitu, dia juga menjejakan kakinya melompat ke belakang untuk mengelakan serangan orang Shihon itu. Waktu dirinya dapat menghindarkan serangan jago Shihon itu dan mereka jadi saling berdiri berhadap-hadapan, Gan Hwe Sio berusaha memenangkan gonjangan hatinya. Coba kalau tadi dia kurang sebat dan cepat, tentu dia telah terbinasakan di IASGA A. Hans Wielim, biarpun toca akhirnya Hans Wielim terbinasa di tangan juga, tetapi mereka jadi sama-sama menuju ke akhirat menemui Giam Loong. Itulah yang membuat Gan Hwe Sio jadi mengucurkan keringat dingin. Hans Wielim setelah melancarkan pernafasannya yang agak memburu, jadi mendengus tertawa dingin. Matanya berkilat tajam mendelik kepada Hwe Sio itu. Gan Hwe Sio juga tambah gusar dan mendongkol. Di dalara hati si Hwe Sio jadi mau menduga bahwa Hans Wielim dan istri atau murid-muridnya itu datang ke kuil mereka tentu dengan maksud untuk mengacau, karena setiap serangan dari Hans Wielim semuanya mematikan. Maka sekarang Gan Hwe Sio sudah tidak segan-segan lagi, dia mengeluarkan seruan yang nyaring, berbareng dengan itu, tubuhnya juga mencelat tinggi sekali, tangannya bergerak dengan cepat, di dalam waktu beberapa detik saja. Dia telah menyerang dengan menggunakan beberapa jurus serangan yang sangat berbahaya sekali. Serangan yang mematikan Walaupun Hans Wielim telah gila, tetapi dia memang bekas seorang jago yang kosan sekali. Maka waktu melihat orang menyerang dirinya dengan serangan-serangan yang dapat memutuskan jiwanya, walaupun dia telah gila, namun sebagai seorang jago yang memiliki kepandayan yang tinggi dan sempurna, dia dapat bergerak dengan cepat. Waktu tangan Gan Hwe Sio akan mengenai dirinya, dia cepat-cepat menggeser kedudukan kakinya, kemudian dengan sebat dia menggerakkan tangannya untuk menangkis. Hans Wielim bukan menangkis sembarangan menangkis, tetapi dia bergerak dengan disertai oleh tenaga W.E. Kang yang penuh, maka dikala dia mengangkat tangannya itu, angin dari tangannya menyambar kuat sekali. Gan Hwe Sio terkejut, lebih-lebih waktu tangan mereka telah saling terbentur keras. Duk suara benturan itu terdengar nyata. Dan, tampak kedua orang yang sedang mengadu jiwa itu, yang satu seorang beribadat dan yang seorang lagi orang sinting, terpental dengan masing-masing mengeluarkan seruan tertahan. Tetapi Gan Hwe Sio bergerak cepat. Begitu dia dapat menginjak tanah dan berdiri tetap, dia melambaikan tangannya kepada kawan-kawannya, meneriaki kawan-kawannya itu untuk mengepung Hans Wielim. Hwe Sio Hwe Sio lainnya segera juga meluruh untuk mengeroyok Hans Wielim. Walaupun kepandayan Hwe Sio Hwe Sio lainnya tidak setinggi Gan Hwe Sio, bahwa mereka cukup memiliki kepandayan yauk tinggi, maka Hans Wielim jadi repot melayani mereka. Kepandayan Hans Wielim memang hampir berimbang dengan Gan Hwe Sio, maka sekarang dengan dikeroyok oleh kawan-kawan Gan Hwe Sio, Hans Wielim jadi agak terdesak. Han Hujain dan ketiga murid Hans Wielim dasarnya memang telah gila, walaupun mereka telah melihat Hans Wielim dikeroyok oleh Hwe Sio Hwe Sio. Itu, tetapi mereka bukan ayah membantu malah menari-nari sambil bersorak-sorak dengan suara tertawa mereka yang ramai sekali. Han Hujain malah telah berteriak. Giyokli mau mandi. Giyokli mau mandi dan dia menari-nari seperti juga tidak memperdulikan keadaan sekitarnya. Yang dimaksudkan oleh Han Hujain dengan sebutan Giyokli ialah bidadari. Hans Wielim telah mengerahkan seluruh tenaga ayah untuk bertempur dengan Gan Hwe Sio dan kawan-kawan si Hwe Sio iainya, tetapi dia malah terdesak lebih hebat lagi. Namun, karena Hans Wielim telah gila, dia seperti tidak memikirkan keselamatan dirinya lagi. Suatu kali di saat Gan Hwe Sio sedang meairang dirinya, di saat tangan si Hwe Sio sedang menghajar dadanya, Hans Wielim tidak menangkis, malah dia balas menghajar kepala Gan Hwe Sio. Si Hwe Sio terkejut melihat kenekadan dari orang Sihon ini. Cepat-cepat dia menarik pulang tangannya dan mengelahkan serangan Hans Wielim. Tetapi, karena Gan Hwe Sio dalam keadaan waras dan Hans Wielim sedang hilang kesadarannya, maka si Hwe Sio menang di atas angin. Di saat dia menarik pulang tangannya, si Hwe Sio membarengi menyerang. Lagi. Hal ini benar-benar di luar dugaan Hans Wielim. Karena pada saat itu Hans Wielim belum menarik pulang tangannya maka, dengan telak dadasi jago tua si Hwe Sio kena dihajar oleh Hwe Sio itu, tubuhnya terpental dan ambruk di tanah dengan keras. Hwe Sio Hwe Sio iainya kawan Gan Hwe Sio melihat kejadian itu. Mereka bersorak kegirangan. Tetapi Han Hwe Jain dan ketiga murid Hans Wielim berbalik jadi terkejut. Mereka berhenti mendadak dari tari-tarian gila neraka itu waktu melihat Han. Swielim terbanting keras di tanah, dengan cepat mereka menghampiri Hans Wielim. Untuk sementara waktu gila mereka jadi lenyap. Tetapi itu hanya berlangsung sesaat lamanya, karena setelah mengawasi sekian lamanya, mereka kembali tertawa-tawa lagi bersama Hans Wielim sendiri. Tanda seru. Dasar orang gila. Gan Hwe Sio juga telah melihat bagaimana jago tua si Hwan dan ketiga murid atau istrinya itu adalah orang-orang gila, maka Hwe Sio tersebut agak menyesal telah mengambil jalan agak keras. Tetapi, sedang si Hwe Sio menyesali dirinya, tampak Hans Wielim telah melompat bangun, dia berdiri dengan tenaga yang masih kumpul, ini terlihat dan caranya berdiri, yang tegap dan bertenaga sekali, diiringi oleh kelincahannya. Belum gan Hwe Sio sempat menegur, Hans Wielim telah aie nyerak lagi dengan insinyur aie agunakan kedua taugannya. Angin serangan dari Hans Wielim sangat besar sekali, dan hal itu membuat Gan Hwe Sio tidak berhasil memandang enteng. Cepat-cepat dia bergerak dengan cepat, dia menangkis sambil mengelakan, kemudian disusul oleh gerak langkah kaki untuk menjauhkan diri dari Hans Wielim. Jago tua si Hwan itu jadi tertawa. Hahahaha waktu melihat orang dapat mengelakkan serangannya. Dengan cepat Hans Wielim melakukan penyerangan lagi, dan bukannya menarik pulang tangan aie, Hans Wielim malah melakukan dan melancarkan tiga serangan yang beruntun dan bisa memetikan. Gan Hwe Sio melihat itu, walaupun dia mengetahui orang Sihon itu adalah orang gila dan kurang waras pikirannya, toh dia jadi mendongkol juga. Maka dari itu, dengan cepat dia menggerakkan kedua tangannya, tidak menunggu sampai si Jago Si Hwan melancarkan serangannya kembali, Gan Hwe Sio telah melancarkan serangan Lapfi. Dengan cepat tangan Gan Hwe Sio de Ahon Sio Lim saling bentur dengan keras. Suara benturan itu memekakan anak telinga. Dan tampak kedua orang itu saling tergempur kuda-kudanya BIA sampai melargah mundur. Hans Wielim sendiri terhuyung-huyung beberapa langkah. Sedangkan Gan Hwe Sio telah terdesak mundur dua langkah, disusul kemadian dengan jejakan kakinya, sehingga dia dapat melompat ke belakang menjauhi Hans Wielim untuk menjaga segala sesuatu kemungkinan yang bisa membabayakan jiwanya. Tetapi dengan tidak terduga Han Hujin telah melompat ke arah Gan Hwe Sio sambil tertawa agak nyaring, kedua tangannya dipakai untuk menyerang Hwe Sio itu. Hal ini memang berada di luar dugaan kawan-kawan Gan Hwe Sio, mereka sampai mengeluarkan jeritan tertahan waktu menyaksikan hal tersebut. Gan Hwe Sio sendiri terkejut waktu tahu-tahu kedua tangan Han Hujin hampir mengenai dirinya. Tetapi sebagai seorang jago yang kosan, Gan Hwe Sio tidak menjadi gugup. Dia menarik nafas dalam-dalam, kemudian dengan menyedot dadanya agar melesak beberapa dim, dia bisa meloloskan diri dari serangan tangan kiri Han Hujin, sedangkan tangan kanan Nyonya Han yang sedang meluncur ke arah kepalanya, ditangkis oleh tangan Gan Hwe Sio. Terdengar suara benturan yang keras, tampak Gan Hwe Sio terhuyung-huyung kembali. Han Hujin juga mundur ke belakang sambil mengeluarkan jerit kesakitan, sebab tangannya telah berubah merah membengkak. Hwe Sio Hwe Sio lainnya yang menjadi kawan Gan Hwe Sio, telah meluruk menyerang Han Hujin. Sinyonya Si Han sedang kesakitan dan memegangi tangan kanannya yang pergelangan tangannya agak membengkak, dia sedang menguruti pergelangannya, atau dengan tidak terduga, berdatangan secara bertubi-tubi beberapa serangan dari beberapa orang Hwe Sio itu. Han Hujin jadi mendongkol. Walaupun dia gila, tetapi disebabkan ia menderita kesakitan yang hebat, dan lagi pula dirinya diserang secara beruntun oleh Hwe Sio Hwe Sio yang menjadi kawan Gan Hwe Sio, Nyonya Han itu menjadi gusar. Dengan tidak memperdulikan perasaan sakit di tangan ayah itu dia menangkis semua serangan yang berdatangan menyerangnya, kemudian setelah itu dia membarengi dengan sabetan kakinya secara berantai ke arah Hwe Sio Hwe Sio itu. Hebat kesudahannya. Yang Lowe Kangnya masih rendah, tampak terpental oleh tangkisan Han Hujin sedangkan yang kepandainya agak lumayan, menderita kesakitan yang hebat. Hwe Sio Hwe Sio itu jadi merendek disebabkan terkejut dan menahan perasaan sakit. Mereka juga agak jari kepada hyonya gila yang ganas tersebut. Tetapi Han Hujin tidak main membuang waktu lagi, dia menggerakkan tangannya sambil tertawa-tawa menyerang Hwe Sio Hwe Sio itu. Kali ini pun hebat sekali serangan Nyonya gila itu, karena dia menyerang dengan menggunakan seluruh kepandain Lowe Kangnya, dan Han Hujin menyerang tanpa menggunakan perhitungan yang benar-benar, dia menyerang tanpa memikir keselamatan dirinya. Dan ini hebat untuk kesudahannya. Bab 36 Terdengar beruntun beberapa kali teriakan yang menyayat kea hati, tampak beberapa sosok tubuh terpental dan amruk di tanah dengan mengeluarkan rintihan, karena tubuh mereka bercacat. Ternyata yang terpental itu adalah Hwe Sio Hwe Sio yang kepandainya masih rendah, dan mereka menggelepak di tanah disebabkan dada mereka tergempur oleh serangan Han Hujin. Menyaksikan kesudahan dari pertempuran itu, Gan Hwe Sio jadi menghela nafas, dia merangkapkan kedua tangannya sambil menyebut sama Seng Buddha. Dengan sinar matu yang bengis Gan Hwe Sio melangkah perlahan-lahan menghampirkan Han Hujin. Han Hujin sendiri telah tertawa-tawa dengan suara yang agak menyeramkan, dengan terpentalnya beberapa orang Hwe Sio yang tadi menjadi lawannya, maka hal itu dianggap oleh Han Hujin lucu sekali. Perempuan celaka. Kata Gan Hwe Sio dengar suara yang menyatakan kegusorannya. Ternyata kalian memang sengaja ingin memikia onar di kelenteng lolap ini. Han Hujin seperti tidak mendengar perkataan si Hwe Sio, dia masih tertawa. Oni Yatohuk menyebut si Hwe Sio lagi dengan penuh kegusaran. Sian Chai. Sian Chai. Biarlah hari ini lolap membuka pantangan membunuh. Dan setelah berkata begitu Gan Hwe Sio menggerakkan kedua tangannya siap-siap akan menyerang. Dia mengerahkan seluruh tenaga Hwe Kangnya pada kedua lengannya, kakinya yaak berdiri tegak itu seperti juga besi kekarnya, kuda-kudanya, besinya, sangat kuat sekali, seperti juga tertancap di tanah. Han Hujin masih tertawa terus-menerus, dia seperti tidak memperhatikan sikap si Hwe Sio yang sudah mau menyerang, lagak Han Hujin seperti tidak tahu menahu tentang sekelilingnya. Gan Hwe Sio jadi tambah gusar dan mendongkol, dia seperti juga dianggap penteng oleh sinyonya Han tersebut. Dengan mengeluarkan seruan keras, si Hwe Sio menjejakan kakinya, kedua langannya digerakkan dengan disertai oleh tenaga Hwe Kang yang kuat sekali. Angin serangan si Hwe Sio menyambar dengan membawa hawa kematiaan. Han Hujin tersadar dari tertawanya itu waktu merasakan dadanya agak sesak disebabkan angin serangan si Hwe Sio telah berada beberapa grim di dekat dadanya. Sinyonya gila itu terkejut untuk sesaat lamanya, tetapi sebagai seorang jago betina yang mempunyai kepandaian lebih kosen dari Han Suye Lim sendiri, maka biarpun dalam keadaan terpetet dan terdesak oleh adanya serangan mendadak itu, tetapi Han Hujin tidak menjadi gugup. Dia merubah kedudukan kakinya, dengan cepat tubuhnya didoyongkan ke belakang, sehingga dengan sendirinya serangan Gan Hwe Sio jadi mengenai tempat kosong. Tetapi, walaupun gagal mengenai Han Hujin, poh kesudahan dari pukulan Gan Hwe Sio itu hebat sekali. Di belakang Han Hujin terdapat sebuah pohon yang sudah tua, dan dengan dimiringkannya tubuh Han Hujin, pukulan Gan Hwe Sio jadi mengenai batang pohon itu, yak terhajar telak, dan dengan mengeluarkan suara beletak yang keras dan berisik sekali, pohon itu tumbang. Suara berisik dari tumbangnya batang pohon itu menyebabkan Han Hujin dan murid-muridnya jadi terhenti dari menari-narinya, mereka memandang dengan maka tolol ke arah batang pohon yang telah roboh. Gan Hwe Sio jadi tambah murka melihat serangannya digagalkan oleh Han Hujin, dia merasa dirinya seperti juga dipermainkan oleh perempuan gila itu. Jelas sekali tadi dia melibat bahwa serangannya hampir mengenai sasarannya, tetapi dengan tidak terduga sedikit pun Han Hujin dapat mengelakannya. Maka dari itu, di saat Han Hujin baru dapat berdiri tegak dan yang lainnya juga sedang memandang mereka. Han Suye Lim dan muridnya tengah memandang dengan muka yang ketololan, dan di dalam anggapan Gan Hwe Sio, tata Pak Amat Johan Suye Lim dan yang lainnya itu seperti juga memandang remeh pada dirinya. Maka itu, di samping tambah gusar. Gan Hwe Sio gusar bukan main. Dengan mengeluarkan suara rangan, Gan Hwe Sio melompat sambil mengulurkan tangannya akan mencengkeram pundak Han Hujin. Kalau sampai pundak Han Hujin kena dirabah hoteh Gan Hwe Sio, pasti tulang pai peadip pundak perempua yang telah gila itu akan hancur remuk. Tetapi Han Hujin bukan seorang perempuan yang lemah, dia dapat bergerak gesit dan kosan sekali. Tanpa menunggu sampainya cengkeraman Gan Hwe Sio, dia telah menjejakan kedua kakinya, tubuhnya melompat agak tinggi dan dengan mengeluarkan seruan yang nyaring Han Hujin balas menyerang menotok kepala Gan Hwe Sio yang gundulici itu. Gan Hwe Sio waktu memperoleh kenyataan, serangannya dapat dihilangkan oleh lawannya, cepat-cepat dia menarik pulang kedua tangannya, Tanpa menunggu seng tubuh turun ke tanah lagi, dia telah melancarkan lagi dua serangan sekaligus. Kali ini Gan Hwe Sio menyerang dengan menggunakan hampir sembilan bagian tenaga dalamnya, maka dapat dibayangkan betapa hebatnya tenaga serangan dari si Hwe Sio. Han Hujin sendiri walaupun telah gila, namun menghadapi serangan yang mematikan dari si Hwe Sio menyebabkan dia harus berlaku serius. Maka itu, menunggu sampai kedua tangan Gan Hwe Sio hampir mengenai dirinya, Han Hujin mengulurkan tangannya akan menotok jalan darah Chie Tionghiatnya si Hwe Sio yang terdapat di pergelangan tangan, dan hal itu akan mematikan si Hwe Sio kalau sampai jalan darahnya kena ditotok oleh Han Hujin. Si Hwe Sio gan sampai mengeluarkan jeritan tertahan saking kagetnya. Dia tidak menduga sedikitpun bahwa Han Hujin bisa berlaku begitu dekat. Maka, dengan cepat dia menarik pulang kedua tangannya dan tak kalah cepatnya, kedua kakinya juga menjejak tanah hantuk menjauhkan diri dari perempuan gila itu. Han Hujin tidak ingin memberikan kesempatan pada Gan Hwe Sio. Melihat orang ingnya menjauhkan diri dari serangannya, Han Hujin juga cepat-cepat menjejakan kakinya, tubuhnya melambung dan dia mengejar Gan Hwe Sio. Tangannya tetap menotok ke arah jalan darah Chie Tionghiatnya si Hwe Sio. Gan Hwe Sio jadi tambah terdesak, dia terkejut bukan main. Tetapi disebabkan dia terdesak hebat dan tak ada jalan keluar baginya, dia jadi dekat dan mengambil keputusan pendek, yaitu akan mengadu jiwa. Maka dari itu, dia tidak mengelahkan diri lagi dari serangan Han Hujin, dia seperti juga tidak memperdulikan serangan maut dari si Nyonya Gila, yang hampir mengenai dirinya dan bisa membinasakan itu, hanya sedua tangannya dipakai untuk menggempur dadanya Nyonya Gila itu. Itulah suatu serangan untuk benar-benar mengadu jiwa dengan lawan. Di samping Gan Hwe Sio sendiri akan terbinasa tertotok jalan darahnya juga Han Hujin akan terhajar remuk dadanya oleh Kwe Sio itu. Mereka akan sama sem terbinasa. Malah yang hebat, kesempatan untuk meloloskan diri dari serangan masyarak masing itu, Han Hujin dan Gan Hwe Sio sudah tidak mempunyai kesempatan lagi, mau tak mau mereka harus saling mengerahkan tenaga masing-masing dan mengadu jiwa. Untuk binasa bersama-sama di dalam suatu pertempuran dua orang jago sebetulnya tidak mengherankan, tetapi Gan Hwe Sio sampai mengada jiwa dengan Han Hujin, perempua A Gila itu, inilah benar-benar luar biasa, sebab di antara mereka sebetulnya tidak terdapat persoalan yang berarti. Han Hujin dan Teng Siu Chow, Hie Beng, Hie Lai serta Su Niang, telah menari-nari lagi dengan disertai tertawa mereka yaak berisik sekali. Seda Afka A Han Hujin dan Gan Hwe Sio sedang mengadu jiwa untuk binasa bersama. Bab 37 Mari kita tinggalkan dulu Han Su Yen Lim serta marit muridnya atau Gan Hwe Sio dan Han Hujin yaak sedang mengadu jiwa untuk binasa bersama itu. Kita menengok sejenak kepada Han Han. Pada malam itu, setelah berpisah dengan A Inin, Han Han tidak bisa tertidur dengan nyenyak. Dia rebah di pembaringan dengan gelisah sekali, sekejap pun matanya tak bisa terpejamkan. Bayang-bayang wajah Inin selalu terbayang di hadapan mukanya, dan Han Han seperti juga menyesali dirinya yang telah menerima pernyataan Nona Tio yang menyataka bahwa dirinya si Nona Tio telah terikat oleh putranya Tio Si Chiang, musuh besarnya Han Han. Api dendam semakin berkobar di dalam jiwa pemuda Si Han itu. Dendam disebabkan kegilaan keluarganya dan juga disebabkan oleh perasaan jelus tak memperoleh cintanya si Nona Siti itu. Suara kentongan telah terdengar empat kali menyatakan telah menjelang tengah malam. Tetapi Han Han masih tidak dapat tertidur dengan nyenyak. Dia jadi memikirkan, sebetulnya dia membela Wong Tai Hian ini dengan sepenuh tenaganya, dan seharus saya dia tidak boleh banyak pikir soal resikonya. Biar bagaimana dia harus membela Wong Tai Hian yang berdiri di pihak yang benar. Namun karena dia membela Wong Tai Hian, dia harus terpecah dan terpisah dengan Nona Tio. Dan, semakin dia berpikir, semakin sedih hatinya. Han Han juga baru menyadarinya, bahwa orang berkedok yang telah bertempur dan akhirnya tertotok olehnya itu di dalam gedung Wong Tai Hian ternyata adalah si Nona Siti itu juga. Waktu angin yang dingin menembusi celah-celah jendela dan menyentuh tubuh Han Han, sehingga anak muda Si Han tersebut merasakan dinginnya hawa malam, dia jadi menghela nafas. Samar-samar dia jadi mendengar suara langkah kaki, rupanya orang-orang yang mengawal gedung Wong Tai Hian tersebut sedang melakukan tugas mereka. Waktu kentongan kelima, barulah Han Han dapat teridur. Besoknya, Han Han bangun agak terlambat dari biasanya. Dia terbangun disebabkan mendengar suara yang berisik di muka kamarnya. Cepat-cepat Han Han melompat dari pembaringan. Dia mencuci muka dan memakai bajunya, kemudian merapihkan rambutnya dan menuju keluar dari kamarnya. Waktu dia menatap daun pintu kamarnya dia melihat beberapa orang lelaki yang bertubuh tegap sedang mengerumuni sesuata. Haa-haa menghampiri. Orang-orang bertubuh tegap itu melihat kedatangan si anak muda Si Han, mereka cepat memecah diri dan memberi hormat sambil mengucap kata-kata selamat siang. Han Han membalasnya dengan sikap acuh-ta'acuh. Lalu dia menanyakan, mengapa tampaknya mereka begitu ribut dan sedang menghadapi sesuatu. Salah seorang di antara mereka maju ke depan, dia menceritakan segalanya kepada Han Han. Ternyata, semalam adalah rombongan orang-orang ini yang berjaga dan dikala mereka sedang meronda di saat kentongan kelima, mereka melihat dua bayangan tubuh manusia yang berlompatan di atas genting dengan gerakan yang gesit sekali. Orang-orang yang berjaga malam itu jadi curiga, cepat-cepat mereka mengejarnya. Namun kedua bayangan sosok tubuh manusia itu sangat gesit sekali. Di dalam waktu yang sangat singkat, mereka telah lenyap dari pandangan penjaga-penjaga malam itu. Saking penasaran, salah seorang di antara penjaga malam itu membangunkan Wang Taihian. Dan jago Si Wong cepat-cepat menuju keluar, di sana sudah tidak terlihat apapun. Tetapi, tiba-tiba jago tua Si Wong itu seperti juga tersadar dengan cepat, dengan tidak ayah lagi dia membalikan tubuhnya dan menuju ke belakang. Dia menuju ke kamar istrinya. Ternyata, suatu kejadian hebat telah terjadi. Wang Taihian hanya menemui mayat istrinya yang telah membeku dingin dengan mata mendulik. Di dada istrinya tertancap sebelah pisau yang disertai oleh sehelai surat, yang banyinya antara lain sebagai berikut. Wang Taihian. Ini adalah suatu peringatan kecil kepadamu. Kalau memang kau masih tetap berkepala batu dan tidak mau menyerah kepada pihak kami, berarti seluruh penghuni gedungmu akan mengalami hal yang sama dengan istrimu. Pikirkanlah baik-baik dengan tenang, dan kudoakan semoga kau dapat melihat gelagat. Dari adikmu Tio Si Chiang. Membaca surat itu tubuh Wang Taihian jadi gemetar dengan hebat. Hampir saja dia jatuh pingsan saking gusarnya. Dadanya dirasakan seperti mau meledak. Untung saja dia masih bisa menguasai dirinya. Dan hanya surat dari orang Si Tio yang menjadi kau kau dari Pek Bwe Kau itu diremasnya jadi hancur, waktu dilepaskan, kertas itu jadi terbang dalam kepingan yang kecil. Pagi-pagi sekali, setelah duduk termenung, setelah mendekati terang tanah, Wang Taihian merapihkan pakaiannya, memakai baju jalan malam, yaitu Nyang Heng Ie dan dia mengambil keputusan untuk menyatroni Tio Si Chiang untuk mengadu jiwa dengannya. Tetapi murid-murid Wang Taihian memintanya untuk menunda maksudnya itu dulu. Tadinya Wang Taihian tidak bisa dibujuknya, tetapi akhirnya setelah muridnya memohon dengan berlutut D.A.A. menangis, barulah Wang Taihian mengurungkan maksudnya semula. Wang Taihian sendiri memaklumi dan menyadarinya bahwa dengan menyatroni sarang Tio Si Chiang, berarti tidak akan mengantarkan jiwa secara cumat-cumat, maka akhirnya hati jago tua Si Wang yang telah panas itu dapat diredakan. Dia memerintahkan beberapa orang muridnya untuk mengatur pemakaman nyonya itu. Mendengar cerita tersebut, Han Han jadi mendongkol dan gusar bukan main. Tubuh pemuda Si Han ini jadi menggigil menahan perasaan gusarnya. Di mana Wang Taihian pwee tanyanya setelah orang itu selesai menceritakan segalanya. Metu Han Han berkilat tajam, sehingga orang-orang itu jadi menundukkan kepalanya tidak berani terbentur pandangan mati mereka. Wang Eloo Taihian pwee berada di toatia ruangan tengah, menerangkan salah seorang di antara mereka. Wang Eloo Taihian pwee sedang membakar bau pwee hu, uang kertas perak, di depan peti mati Wang Eloo Taihian. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Han Han cepat-cepat menuju ke ruang tengah gedung itu. Waktu sampai di tengah-tengah ruangan itu tampak jelas sekali oleh Han HAA, di dekat pintu tampak sebuah peti mati terbujur, pasti itu peti matinya nyonya Wang. Sedangkan Wang Taihian sendiri duduk termenung memandang kobaran api yang membakar ruang-uangan kertas perak. Wajah jago tua si Wang itu sangat pucat sekali, kesedihan tampaknya telah mengaguasai jago tua tersebut. Han Han cepat-cepat menghampiri Wang Taihian, dia menjura memberi hormat dulu kepada peti matinya Wang. Dia memasang tujuh batang hiyo untuk menyatakan penghormatan terakhirnya. Baru kemudian Han Han memberi hormat kepada Wang Taihian. Jago tua si Wang itu membalas hormat si pemuda si Han dengan linangan air mata. HAA Han memberikan kata-kata hiburan kepada jago tua itu. Biar bagaimana aku harus membalas sakit hati ini kepada orang si Tio. Itu. Han Lao Tee, kata Wang Taihian dengan suara agak gemetar. Han Han mengangguk. Ya, manusia si Tio itu harus dilenyapkan dari permukaan bumi ini. Menyahuti Han Han. Biarlah malam ini Bu Ampue akan menyatroni pesanggerahannya. Wang Taihian membenarkan. Aku juga akan ikut bersamamu. Lao Tee, dia berkata dengan cepat. Han Han ragu-ragu sejenak tetapi akhirnya dia mengangguk juga. Ya kita sama-sama membasmi orang-orangnya si Tio itu. Katanya, setelah pasang ngomong sesaat lamanya ia akhirnya Han Han kembali ke kamar. Dia merebahkan dirinya di pembaringan dan pikirannya melayang-layang. Dia jadi menduga-duga siapakah kedua orangnya Tio Si Chiang yang telah menyatroni gedung Wang Taihian tersebut dan membunuh istri Wang Taihian. Kalau didengar cerita dari penjaga-penjaga malam yang menceritakan seluruh peristiwa itu kepada anak muda si Han tersebut, maka Han Han bisa menarik kesimpulan bahwa yang datang menyatroni gedung Wang Taihian itu tentu orang-orang kosan dari Tio Si Chiang, karena awal apa telah dijaga keras. Oleh orang-orangnya Wang Taihian, Poh Hemasin bisa kebobolan juga. Di dalam pemikiran Han Han, dia menduga bahwa yang datang menyatroni gedung Wang Taihian pada malam tadi tentunya Tio Si Chiang sendiri bersama dengan Tio L. N. In atau salah seorang jago yang kosan dari Pek Bwe Kau. Tetapi kalau memang Tio Inen dan Tio Si Chiang sesediri yang melakukan pembantaian itu, mengapa mereka melakukan perbuatan yang hina-jian itu, melakukannya dengan sembunyi-sembunyi? Bukankah mereka mempunyai kepandayan yang tinggi? Dan mengapa mereka harus main sembunyi-sembunyi? Bukankah sebagai seorang jago yang kosan dan lihai, nama Tio Si Chiang akan hancur lebur menjadi seorang siaucut kalau dia melakukan perbuatan itu? Apakah Tio Si Chiang memang seorang manusia yang bermartabat rendah? Akhirnya Han Han tertidur lagi untuk melewatkan waktu menunggu sampai menjelang malam untuk meayatroni pesang gerahan Tio Si Chiang. Malam itu rembulan mengembang dengan cahayanya yang indah, karena pada hari itu adalah cap siyesah GWE, bulan 3 tanggal 14, dan besok pada tanggal 15 tepat, bulan akan bercahaya penuh. Di antara terangnya cahaya rembulan, dan di antara suara kentongan yang terdengar tiga kali dipukul oleh penjaga malam, menandakan telah menjelang tengah malam, tampak di atas rumah penduduk berlari dua sosok tubuh dengan kegesitan yang sangat luar biasa sekali. Dari kero mereka melompat dari rumah yang saptunya lagi bisa diketahui bahwa kepandayan kedua orang tersebut pasti tinggi dan lihai sekali. Kedua sosok tubuh itu masing-masing menggunakan pakaian Yaheng Iei, pakaian piranti jalan malam, yang singsat, sehingga mereka leluasa bergerak. Kedua sosok tubuh itu dengan ringan menuju ke arah tenggara kota, dan di dalam waktu yang singkat sekali, mereka telah sampai di dekat sebuah lapangan yang agak gelap. Dengan kecepatan yang luar biasa kedua bayangan ita melompat ke belakang sebuah batu yang terdapat di situ. Mereka bersembunyi di situ untuk melihat apakah ada sesuatu yang dicurigakan. Tetapi keadaan tetap sunyi. Apostrof. Salah seorang sosok tubuh itu melompat ke belakang sebuah pohon yang tumbuh di dekat situ, tak ada reaksi apapun, rupanya dia tidak menemukan rintangan apa-apa. Dengan menggunakan tangannya, dia memberi tanda kepada kawannya agar maju juga ke tempatnya. Sosok tubuh yang saptunya lagi melompat juga ke dekat pohon, dan mengawasi keadaan sekitar mereka. Setelah mendekam sesaat lamanya, akhirnya kedua sosok tubuh itu melompat lagi ke dekat rumpun yang banyak bertumbuhan di situ. Dari tempat yang baru itu, kedua sosok tersebut dapat melihat dengan tegas di tengah-tengah lapangan terdapat banyak tanda-tanda. Salah seorang di antara kedua sosok tubuh itu menoleh kepada kawannya. Mari kita menerobos masuk. Katanya dengan suara yang perlahan, seperti Juga berbisik Yang seorangnya mengangguk Dengan gesit kedua sosok bayangan itu melompat ke arah tanda-tanda dalam beberapa kali menjejak kakak kakinya saja, kedua, orang itu telah dapat mencapai pada tanda yang berada paling depan. Siapakah kedua sosok bayangan itu? Ternyata mereka tak lain dari Wang Taihian dan Hon Hon, sedangkan tanda-tanda yang terdapat di tengah lapangan itu ternyata adalah tanda-tanda tempat orang-orang Pek, Bwe, Kau bermalam. Begitu sampai di dekat tanda yang pertama, yang agak besar. Wang Taihian dan Hon Hon mendekam di tanah untuk menjaga segala sesuatu kemungkinan. Kemudian waktu mereka memperoleh kenyataan tak terdapat sesuatu yang mencurigakan, mereka berindap-indap mendekati tanda itu. Dengan menggunakan ujung pedang, mereka mencongkel ujung tanda, untuk melihat keadaan dalam tanda itu. Di dalam terdapat tiga orang penjaga yang telah tertidur mungkin disebabkan mengantuk yang sangat. Hon Hon menoleh kepada jago tua Si Wong itu, Pemuda Si Han menganggukan kepalanya memberi tanda kepada Taihian. Jago tua itu pun mengangguk, hampir berbareng mereka menjejakan kaki dan dengan ringan tubuh mereka melewati tanda itu, menuju ke tanda yang satunya. Keadaan di dalam tanda ini tidak berbeda banyak dengan tanda yang pertama, begitu yang berikutnya, di dalam maya hanya terdapat anak buah Pek, Bwe, Kau yang sedang teridur. Setelah melewati beberapa buah tanda, Hon Hon mendekati Wang Taihian, dia membisiki. Wang Eloo Chiampua, ku kira semua tanda-tanda ini terisi oleh anak buah Pek, Bwe, Kau katanya. Lebih baik kita cari tanda yang berlainan bentuknya, karena Bu Ampue kira tak mungkin tendanya Tio Si Chiang akan sama dengan tanda-tanda anak buahnya ini. Wang Taihian mengangguk, dia membenarkan pendapat dari Hon Hon. Maka dari itu mereka telah memutari beberapa tanda lainnya, menuju ke tengah lapangan, di mana tampak sebuah tanda yang bentuknya agak berlainan. Selain bentuknya agak berlainan, juga warnanya berlainan, juga tanda itu lebih besar dari tanda-tanda lainnya. Hon Hon mengangguk kepada Wang Taihian sambil menunjuk ke arah tanda itu. Dengan berindap-indap mereka mendekati tanda itu. Mereka berlaku hati-hati, sebab kalau memang benar penghuni tanda itu adalah Tio Si Chiang, pasti mereka akan dipergoki kalau tidak berlaku hati-hati. Sedikit suara langkah kaki saja bisa membuat Tio Si Chiang mengetahui kehadiran mereka di situ. Maka dari itu, Hon Hon dan Wang Taihian berusaha berlaku hati-hati, agar tidak terdengar suara langkah kaki mereka. Keadaan di sekitar lapangan itu, di mana terdapat berpuluh-puluh tanda sangat sunyi sekali. Hanya terdengar suara kutu malam yang berdendang dan suara mengerosnya orang tidur. Sebelum mendekati tanda itu terlebih jauh, Hon Hon menoleh kepada Wang Taihian lagi. Mereka jadi saling pandang sekian lama, kemudian tanpa mengatakan sepatah katapun kedua orang ini telah maju beberapa langkah lagi ke depan. Mereka mendekati tanda itu lebih dekat lagi, kemudian mendekam untuk mendengarkan sesuatu. Yang terdengar hanyalah suara orang mengeros karena tertidur nyenyak. Hon Hon menggunakan ujung pedangnya mencok ke bawah tanda dan mengintai ke dalam dari celah tanda itu. Tetapi begitu melihat ke dalam, Hon Hon mengeluarkan seruan tertahan. Kenapa? Ternyata tanda itu kosong. Wang Taihian sendiri jadi terkejut waktu melihat si anak muda seperti terkejut dan mengeluarkan suara seruan tertahan waktu memandang ke dalam tanda. Cepat-cepat jago tua si Wong merangkak mendekati Hon Hon. Ada apa Hon Lao Teh ee tanya jago tua itu dengan keras dan ingin mengetahui. Di dalam kosong, Wang Eloo Chiampuei kata Hon Hon dengan suara yang berlahan. Ternyata mereka menggusakan taktik yang benar-benar lihai, yang diduga kosong berisi dan yang diduga berisi tetapi kosong. Itulah tipu daya dari Losian. Wang Taihian mengangguk, baru saja dia ingin berkata, tiba-tiba terdengar suara tertawa yang nyaring. Wang Taihian dan Hon Hon jadi terkejut, mereka melompat bangun, dan di sekeliling mereka ternyata telah dikurung. Orang yang berdiri paling depan adalah Tio Si Chiang. Melihat orang Siti itu, seketika itu juga meluap darah Wang Taihian, napasnya memburu dan kumis jenggotnya jadi bergerak-gerak saking murkanya. Baru saja dia ingin membentak untuk memaki, tampak Tio Si Chiang telah berkata, Siaw Tei tidak menduga sedikitpun bahwa hari ini Siaw Tei menerima kunjungan dari tamu terhormat seperti Wang Lau Ko dan Dia tertawa, matanya memain memandang Hon Hon. Dan, kau Siaw Ko, ternyata kau juga menjadi tamu kehormatan. Wajah Wang Taihian dan Hon Hon tidak enak dipandang, karena mereka sedang dalam keadaan gusar. Waktu memandang Tio Si Chiang, mereka teringat kepada Nyonya Wang yang telah menjadi mayat dan terbujur di dalam peti mati serta belum dikebumikan. Wang Taihian menekan perasaan gusarnya, dia membentak daagan suara yang menyeramkan. Orang Si Tio, kau adalah manusia paling hina jenye di dalam dunia ini bentaknya dengan suara yang mengguntur. Hari ini aku bersumpah, harus dapat membunuhmu, agar dapat membawa batok kepalamu dan hatimu untuk sembayangi arwah istriku. Mendengar perkataan Wang Taihian, Tio Si Chiang tertawa sabar. Mengapa mesti begitu tanya ayah dengan suara yang sabar? Bukankah? Kalau kita mengambil jalan damai kita bisa mencicipi persaudaraan? Wang Taihian tertawa dingin. Selama kau ada di atas permukaan bumi ini, aku tak mau hidup. Maka, hari ini aku akan adu jiwa denganmu, di antara kita berdua siapa yang berhak hidup terus di bumi ini. Tio Si Chiang ketawa dingin, wajahnya agak berubah. Wang Toako, kau selalu tidak pernah memberikan kesempatan kepadaku untuk berlaku baik kata Tio Si Chiang. Kau selalu mendesak agar aku menggunakan kekerasan. Apakah menurutmu dengan kekerasan itu akan membawa kebaikan untuk kita kedua pihak? Bukankah dengan jalan damai kita akan memperoleh kerukunan? Wang Taihian menggigil tubuhnya saking gusar dan menahas perasaan murkanya. Jagot dan kumisnya jadi bergerak-gerak saking gusarnya. Orang si Tio, kalau mendengar perkataanmu yang halus dan manis budi ini, aku tentu tidak akan percaya bahwa kau adalah manusia yang paling hina jenye di dalam dunia ini kata Wang Taihian. Tetapi kenyataannya, HMM kau adalah anjing bermuka manusia. Kau mengetahui bahwa istriku tidak mengerti ilmu silat dan merupakan seorang wanita yang lemah, mengapa kau begitu tega membunuhnya tanda seru? Wajah Tio Si Chiang jadi berubah hebat. Apa, apa kau katakan itu? Bentaknya dengan gusar. Siapa yang membunuh isterimu? Haa, kau masih ingin pura-pura tidak tahu kata Wang Taihian mengejek. Bagus, bagus. Rupanya kau memang seorang pemain sandiwara yang mempunyai bakat. HMM setelah kau bunuh istriku, kau tinggalkan sepucuk. Surat yang bunyinya hina sekali. Tubuh Tio Si Chiang jadi menggigil. Wang Taihian bentaknya dengan suara yang menggetar. Kau tadi mengatakan bahwa aku telah membunuh isterimu. Wang Taihian mengangguk dengan pasti. Ya dia membenarkan dengan penuh kegusaran. HMM, apakah kau benar-benar seorang manusia yang paling hina sehingga tidak berani mengakui apa yang telah kau perbuat? Tio Si Chiang ketawa dingin. HMM. Tio Si Chiang bukan sebangsa manusia pengecut katanya dengan tawar. Setiap apa yang kulakukan pasti akan kuakui, tetapi kalau mengenai pembunuhan istrimu, sedikitpun aku tak mengetahuinya. HMM orang Si Wang. Jangan niahkah sembarangan memfitnah. Wajah Wang Taihian berubah hebat, dia jadi mengerutka alisnya. Kalau dilihat dari Kera berkatanya. Tio Si Chiang, memang suatu kemungkinan orang Siti itu bukanlah pembunuh istrinya. Tetapi kalau bukan Tio Si Chiang, lalu siapa yaak telah melakukan perbuatan hina itu, dengah secara sembunyi-sembunyi membunuh Nyonya Wang itu? Siapa pembunuhnya tanda seru? Tiba-tiba Han Hon ketawa dingin. HMM, bisa kau mencuci tangan? Orang Sitiok katanya mengejek. Bisa saja kau menyuruh orang-orangmu untuk membunuh Nyonya Wang. Lalu kau mengatakannya kau tidak tahu menahu. Hau, suatu akal licik yang telah usang. Tanda petik. Wajah Tio Si Chiang jadi berubah hebat. Kalau memang aku yang membunuhnya mengapa aku menyangkal dia balik menanya dengan suara yang tawar dan hati yang menongkol sekali. HMM, seumpamanya aku membunuh istri orang Si Wong itu, mengapa aku harus cari mengakuinya tanda seru? Tetapi kalau memang kalian mendesak terus dengan tuduhan dan fitnahan bahwa aku telah melakukan perbuatan Hinajian itu, aku juga tidak keberatan menerimanya, karena kalian benar-benar orang tolol yang tidak bisa diberi pengertian. Tanda petik. Wajah Wang Tijian berubah hebat. Begitu juga Han Han, anak muda Si Han ini gusar bukan main. Tetapi baru saja Wang Tai Han mau memaki dengan suara yang membentak, tiba-tiba terdengar siulan yang panjang dan nyaring sekali dikejauhan, dan dari suara siulan itu, orang sudah menduga bahwa yang mengeluarkan suara sialan itu pasti seorang yang kosen. Semua orang jadi terdiam, tidak terkecuali Tio Si Chiang sendiri. Tio Si Chiang mau menduga bahwa orang yang mengeluarkan suara siulan itu pasti jago undangan dari Wang Tai Han, dan sebaliknya Wang Tai Han juga menduga bahwa orang yang mengeluarkan suara siulan yang luar biasa itu adalah seorang jago yang kosen sengaja diundang oleh Tio Si Chiang. Disebabkan masing-masing mempunyai pikiran semacam itu, maka kedua pihak masing-masing berdiam diri penuh kegusaran. Suara siulan itu semakin lama semakin nyaring, menyatakan bahwa orang yang mengeluarkan suara siulan itu sudah berada dekat. Tio Si Chiang dan Wang Tai Hian jadi saling pandang dengan Matt Mendeli. Sedang kedua pihak itu, pihak Tio dan pihak Wang, berdiam diri, tampak Tio Inen dan Tio Pak Chiang, putra Tio Si Chiang, yang biasanya dipanggil sebagai selang jie itu. Melihat nona Tio dan Siang jie yang mendatangi ke arah mereka dengan jalan berendeng begitu mesra, darah Hon Hon jadi meluap. Timbul rasa jelusnya. Tetapi baru saja dia mau mementak ke arah Tio Si Chiang Watuk melampiaskan kegusaran dan kejelusan hatiaya, tiba-tiba suara siulan yang terdengar tadinya begitu nyaring, jadi terhenti, dan tampak berkelebat sesosok tubuh. Waktu Hon Hon dan yang lainnya menegaskan ternyata di hadapan mereka telah berdiri seorang kakek-kakek tua yang tumbuh kumis dan jenggot yang panjang, yang telah berubah putih seluruhnya. Pakaian kakek itu sederhana sekali, dia memegang sebatang seruling di tangan kirinya, yang digoyang-goyangkannya. HMMM, kalian berkumpul di sini tentu mengandung maksud jelek, bukan bentak si kakek setelah menyapu semua orang yang ada di lapangan dengan matanya yang tajam sekali. Melihat orang yang baru datang itu, Tio Si Chiang dan Wang Taihian jadi terkejut. Taihian dan Si Chiang adalah jago-jago tua yang sudah kenyang makan asam dan garam dunia persilatan, maka mereka mengenal siapa adanya kakek tua itu. Tetapi berbeda dengan Hon Hon, dia tidak mengetahui siapa sebenarnya kakek tua itu. Hei kakek tua, lebih baik jangan kau mencampari urusan kami. Bentak Hon Hon dengan suara aseran, karena dia memang sedang mendongkol dan jelus menyaksikan Inen dan Siang Jiye berdiri berendeng dengan sikap yang mesra. Cepat-cepatlah kau meagelinding pergi. Mendengar perkataan Hon Hon, tampak kakek-kakek tua itu melengak sesaat, tetapi setelah tersadar, dia tersadar untuk tertawa keras sekali. Sedang kakek itu tertawa dengan suara yaak luar biasa, agak menyeramkan. Wang Taihian menarik ujung baju Hon Hon. Waktu Hon Hon menoleh, jago tua Si Wong itu menggelengkan kepalanya memberi isyarat kepada Hon Hon bahwa pemuda Si Hon itu jangan membentur si kakek. Hon Hon jadi haran. Tetapi sebagai seorang anak muda yang kosin mempunyai kepandayan tinggi, maka dia tidak mengenal apa yang disebut takut. Sambil tertawa dingin, dia tetap menghadapi si kakek luar biasa itu. Kau sebagai orang dari golongan muda, berani menegur aku begitu macam tanya si kakek dengan suara yang mengejek waktu dia telah terhenti dari tawanya. Hon Hon tertawa dingin. Mengapa aku harus takut kepadamu balik tanya Hon Hon tawar. Kakek itu jadi melengak lagi, dia sampai berdiri kesima sesaat lamanya waktu mendengar perkataan Hon Hon. Namun akhirnya dia tertawa lagi. Apakah kau benar-benar tidak juri padaku? Dia tanya lagi dengan asaran dan sambil menggoyang-goyangkan seruling yang ada di tangannya. Hon Hon menggelengkan kepalanya. Biar apapun dan siapapun aku tidak akan juri atau mundur dari hadapannya kata si pemuda Si Hon dengan berani. Apalagi baru kau, hanya seorang kakek tua renta yang tulang belulangnya hampir copot rontok dari tubuhnya. Kakek itu melengak lagi, sedangkan Wong Tai Hian ingin memberi isyarat lagi kepada Hon Hon, tetapi dia tidak mempunyai kesempatan semacam itu. Maka akhirnya dia hanya mengawasi saja dengan penuh kekhawatiran, karena dia memang mengetahui siapa adanya kakek luar biasa itu. Sedangkan kakek luar biasa itu telah gusar bukan main mendengar jawaban Hon Hon. Apakah kau bicara sungguh-sungguh bahwa kau tidak jari kepada hiatioksian jen bentak si kakek? Mendengar kakek itu menyebutkan gelarannya, Hon Hon ketawa dingin. HMM, jangan kata baru seruling haus darah, sedangkan seruling haus. Jiwa aku pun tidak jari ejeknya dengan suara yang tawar. Wajah si kakek jadi berubah hebat. Dia memang hiatioksian jen, itu jago yang bergelar serulia kaos darah, seorang jago yang luar biasa sekali, yang mempunyai kepandayan tiagi luar biasa, maka jago-jago manapun dijari kepadanya, karena kakek ini beradat kukoai, aneh. Kalau memang dia sedang senang, maka dia akan menolong orang yang sedang dalam kesusahan, atau kemalangan, namun kalau entah bagaimana pemikirannya, atau dia sedang gusar atau mendongkol, maka dia tidak akan segan-segan membunuh orang. Jiwa manusia seperti juga dianggapnya barang permainan, yang boleh dibunuh sesuka hati huya. Disebabkan perangainya yang aneh itu, maka hiatioksian jen sangat disegani oleh jago-jago dari golongan putih atau golongan hitam, semuanya tidak berani berbuat salah terhadap jago tua yang kosan itu. Adalah luar biasa sekali bagi hiatioksian jen, bahwa dikala dia dijerikan oleh semua orang atau jago-jago di dalam rimba persilatan, adalah seorang gocah yang bernyali besar dan berani memaki mali dirinya. Tetapi bukannya hiatioksian jen bergusar atau murka, akhirnya dia malah tertawa gelap-gelap. Kelakuan Hon Hon dianggapnya lucu dan luar biasa sekali, karena dia belum pernah bertemu dengan seorang jago pun yang berani berbuat seperti Hon Hon itu. Itulah yang luar biasa sekali dalam anggapan hiatioksian jen. Maka dari itu, dengan keras dia tertawa, kemudian menghampiri Hon Hon dengan langkah yang perlahan-lahan. Sinar matanya sangat tajam sekali. Apakah kau benar-benar tidak jari padaku bentak hiatioksian jen dengan suara yang tawar, serta menyeramkan bagi pendengaran telinga siapapun yang ada di situ? Hon Hon tertawa dingin. Mengapa aku harus jari padamu? Tanda seru dia balik bertanya dengan suara yang dingin. Kembali hiatioksian jen tertawa gelap. Aha, selama lima puluh tahun, barulah aku bisa menjumpai kejadian yang luar biasa ini si kakek mengoceh dengan suara yang agak keras. Bagus. Hei, bocah. Kau benar-benar luar biasa. Apakah kau mempunyai kepandayan ilmu silat? HMM, tidak perlu kau ketahui hal itu bentak Hon Hon sangat berani. Kalau memang kau ingin merasai kelihayan cuan mudamu, majulah. Kembali si kakek terkesiap, dia sampai berdiri melengak seperti tidak mempercayai pendengaran telinganya sendiri. Seumur hidupnya, barulah kali ada orang yang menantang dirinya. Akhirnya si kakek tersadar untuk tertawa keras, terpingkal-pingkal, dia sampai memegangi perutnya dengan keras, dianggapnya hal yang sedang dihadapinya itu adalah sangat lucu sekali. Hebat kau bocah. Hebat dia kata sambil tertawa. Kalau begitu kau pantas menjadi muridnya Hiatioxian Jin. Baru saja Hon Hon ingin menyahuti dengan kata-kata yang ketus, dia melihat tangan Hiatioxian Jin telah menyambar ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa sekali. Hal ini mergejutkan Hon Hon juga. Karena orang yang menyerang dengan gerakan yang cepat luar bias, Hon Hon tidak melihat kera bergerak orang atau jago tua itu, hanya tahu-tahu tangan Hiatioxian Jin hampir menghajar batok kepalanya. Untung saja Hon Hon mempunyai kepandaian yang tinggi dan memang kosan sekali. Maka dari itu, di saat dia melihat tangan si kakek tua itu hampir mengenai batok kepalanya, Hon Hon mengeluarkan seruan yang nyaring, dia melompat ke belakang. Dan, disebabkan anak muda si Hon itu melompat ke belakang, maka serangan si kakek meluncur ke tempat kosong. Ngeaek! Terdengar suara oraak tersendat, disusul kemudian dengan suara tertawa si kakek. Hon Hon baru saja mau memaki melihat kecurangan orang yang telah menyerang dirinya secara begitu mendadak, atau tiba-tiba dia mendengar suara robohinya sesosok tubuh. Cepat-cepat Hon Hon menoleh ke belakang, dan darahnya jadi tersirap. Apa yang disaksikannya? Ternyata, karena Hon Hon dapat mengelakkan serangan si kakek, angin serangan itu jadi meluncur ke arah salah seorang anak buah pek, buah e kau yang sedang berdiri terpaku menyaksikan kejadian itu. Anak buah pek, buah e kau yang malang itu tidak dapat menjerit dan juga dia tidak mengetahui dengan care bagaimana dia terserang, karena dia hanya merasakan ada sesuatu seperti godam yang menghajar dadanya, keras sekali, tanpa disadarinya, dia hanya bisa mengeluarkan suara nge-ek yang keras, dan putuslah jiwanya melayang ke akhirat. Itulah hebat. Hon Hon yang melihat kejadian itu jadi gusar bukan main. Anak muda si Hon ini menyesal, mengapa dia mengelakkan serangan si kakek sehingga mengakibatkan kematian anak buah pek, buah e kau itu? Mengapa dia tidak menangkisnya saja? Karena tidak bisa menahan kegusaran hatinya, Hon Hon jadi memaki sambil menunjuk bengis, kau, kau kakek-kakek kejam. HMMM, kau seperti juga iblis yang tidak mengenal perikemanusiaan. Mendengar makian Hon Hon, si kakek tua itu masih tetap tertawa. Rupanya dia sangat senang sekali. Aha, ternyata kau masih ada isinya juga, bocah kata si kakek. Bagus. Dengan ditambah kepandayan yang akan kewariskan kepadamu, kau akan jadi seorang jago yang luar biasa sekali. Siapa gurumu sebelum ini? Hon Hon mendongkol sekali melihat sikap dan lagak kakek itu, yang angkuh dan sombong sekali. HMMM, kakek tua renta. Bentaknya. Siapa yang kesudian diangkat menjadi muridmu? Wajah si kakek jadi berubah merah padam, rupanya dia tersinggung mendengar perkataan anak muda si Hon itu. Kau, kau berani mengeluarkan perkataan semacam itu di hadapan Hiat Tio Ksian Jin. Bentak kakek itu dengan suara gemetar menahan kegusaran hatinya. Hon Hon ketawa dingin. Mengapa aku harus jerih padamu? Dia balas menghentak dengan tawar. Hiat Tio Ksian Jin jadi mendongkol. Biar bagaimana dia adalah seorang jago yang luar biasa, yang dengan serulingnya pernah menggemparkan dunia persilatan dengan ularnya menempur. 79 orang Hwe Sio Siaulim Sie, dan dia memperoleh kemenangan. Selama hidupnya dia belum pernah dikalahkan oleh lawannya, sehirga sikap congkak jadi menguasai dirinya. Sekarang seorang anak muda yang menurut pandangannya masih bau pupuk berani menantangnya begitu macam, maka hal itu jadi meluapkan darahnya. Maka dari itu, dengan tidak mengeluarkan sepatah perkataan lagi, tahu-tahu tubuhnya telah mencelat kepada Hon Hon. Kedua tangannya juga bergerak dengan kecepatan yang luar biasa sekali. Dia menyerang dengan tipu serangan yang mematikan dan bisa membahayakan jiwa Hon Hon. Tetapi biarpun usianya masih muda, tetapi Hon Hon kosan sekali. Dia memiliki kepandayan yang tinggi dan dengan mengandalkan kelihayanya, maka Hon Hon bisa melihat ke arah mana serangan Hiat Tio Ksian Jin itu. Disebabkan itu, dikala dia melihat kedua tangan si kakek seruling haus darah itu, menyambar ke arah batok kepalanya dan dadanya, jalan darah Taemi Hiatnya, yang terletak di dekat putik dadanya, Hon Hon cepat-cepat merubah kedudukan kakinya. Dengan merubah kedudukan kakinya itu maka serangan Hiat Tio Ksian Jin pada kepalanya dapat diloloskan. Sedangkan serangan yang satunya lagi, yang mengincer dada Hon Hon, dipunah K.A. oleh anak muda si Hon itu dengan menangkis. Kedua tangan mereka saling mementur dengan keras sekali, karena disertai oleh W.E. K.A. yang kuat. Terdengar suara benturan yang keras. Hon Hon jadi terkejut waktu merasakan kehebatan tenaga dalam si kakek. Waktu tangannya menangkis tangan si kakek, dia merasakan tangan Hiat. Tio Ksian Jin seperti juga lempengan besi. Untung saja dia mempunyai kepandayan yang tinggi, maka dengan meminjam tenaga serangan Hiat Tio Ksian Jin itu Hon Hon dapat melompat mundur ke belakang. Hiat Tio Ksian Jin juga terkejut waktu tangannya kena ditangkis oleh si anak muda si Hon itu. Tadinya dia menduga bahwa anak muda si Hon itu tentunya akan terbinasa putus nafas disebabkan pukulannya itu, atau setidaknya akan mengalami celaka yang berat karena dia telah mengerahkan delapan bagian tenaga dalamnya. Namun, apa yang dibayangkannya itu berlainan dengan kenyataannya. Selain Hon Hon tidak mengalami sesuatu malah dia dapat menangkis dengan baik. Hanya wajah Hon Hon tampak agak pucat. Hanya itu, tidak lebih. Dan, hal ini benar-benar membingungkan si kakek Hiat Tio Ksian Jin. Kejadian luar biasa ini baru pernah dialaminya, belum pernah ada seorang. Jago yang dapat menangkis setiap serangannya yang disertai oleh Wee Kang delapan bagian itu. Pasti lawannya akan terbinasa atau terluka parah. Dan Hon Hon ternyata lain dari jago-jago itu. Dia masih dapat berdiri dalam keadaan sehat dan tenang, maka hal itu membuat kegusaran Hiat Tio Ksian Jin tambah meluap. Pertama-tama Hiat Tio Ksian Jin menyukai Hon Hon, karena dia melihat ada sesuatu keluar biasaan di diri anak muda si Hon tersebut. Namun, setelah serangannya dapat dipunahkan oleh Hon Hon dengan begitu mudah hal itu menerbitkan kemurkaan yang sangat pada dirinya, dia jadi mempunyai maksud untuk membunuh dan melenyapkan Hon Hon dari permukaan bumi. Dan maksud jahatnya ini terlihat dari cahaya matanya yaak memancar bengis. Semua orang yang menyaksikan hal tersebut jadi menggidik, lebih-lebih Wong Tai Hian jago tua si Wong tersebut, sampai mengeluarkan seruan tertahan. Tio Si Chiang sendiri berdiri mengawasi dengan pandangan matu yang tajam. Biar bagaimana dia sebagai seorang kau kau dari sebuah perkumpulan. Yang besar, dia mengetahui dan dapat merabah-rabah apa sebenarnya maksud kedatangan dari Hiat Tio Ksian Jin tersebut ke tempat Pek Bue Kau tersebut. Jago tua dari Seruling House Darah itu tenta mempunyai maksud-maksud tertentu. Maka dari itu, walaupun Hiat Tio Ksian Jin sedang bertempur dengan Hon Hon, yaak boleh dihitung sebagai Lawa Pek Bue Kau, Toh Kau Kau Pek Bue Kau tersebut tetap tidak tenang, dia berlaku hati-hati serta waspada, malah secara diam-diam dia telah memerintahkan pada Siang Ji dan Inen untuk melakukan pengepungan yang ketat untuk berjaga-jaga kalau ada sesuatu kejadian yang diluar dugaan. Di dalam waktu yang sangat singkat sekali, orang-orang Pek Bue Kau telah mengurung secara diam-diam pada Wong Tai Hian, Hon Hon dan Hiat Tio Ksian Jin. Hal itu dilakukan dengan rapih sekali, sehingga tidak tampak sedikitpun bahwa sebetulnya ketiga orang yang bukan menjadi anggota Pek Bue Kau itu telah terkurung rapat. Hanya Wong Tai Hian seorang diri yang memperhatikan terus keadaan sekelilingnya. Sebagai seorang jago kawakan, dia mengetahui bahwa mereka telah terkurung. Namun, jago Si Wong ini memang telah nekat, dia bermaksud akan adu jiwa dengan Tio Si Chiang, maka itu dia tidak memperdulikan orang-orang Pek Bue Kau yang mengurungnya itu, dia hanya memperhatikan Tio Si Chiang, Hon Hon dan Hiat Tio Ksian Jin. Sebentar-sebentar Wong Tai Hian memperdengarkan suara tertawa dinginnya. Bab 38. Hiat Tio Ksian Jin atau si Seruling Haos Darah jadi semakin mendongkol tidak dapat merobohkan Hon Hon setelah lewat beberapa jurus lagi. Setiap menyerang, setiap kali juga Hiat Tio Ksian Jin menambah tenaganya, sehingga Hon Hon biarpun tampaknya tenang-tenang saja menyambuti setiap serangan si Seruling Haos Darah itu, poh dengan sendirinya dia jadi gelagapan. Malah, setelah lewat 20 jurus lebih lagi, Hon Hon semakin terdesak. Lebih-lebih Hiat Tio Ksian Jin tidak mau memberikan kesempatan dan waktu bagi anak muda si Hon itu, dia menyerang terus-menerus dengan serangan berangkai dan lagi mematikan, sehingga Hon Hon jadi gugup tidak keruan. Namun, tidak percuma Hon Hon telah dididik oleh beberapa orang guru yaak liai, yang kepandayan dan ilmu silat dari berbagai jago-jago silat kelas wahid. Itu digabungkan dan dimiliki oleh Hon Hon, sehingga biarpun dia keripuhan menerima setiap serangan Hiat Tio Ksian Jin, poh si pemuda si Hon tersebut masih bisa mempertahankan diri terus. Hiat Tio Ksian Jin semakin lama semakin sengit. Dia benar-benar penasaran tidak bisa menjatuhkan pemuda si Hon ini, yang tadinya dia hanya memandang sebelah metu dan dianggap penting olehnya. Maka dari itu, setelah berselang beberapa jurus lagi, Hiat Tio Ksian Jin mulai tidak sabar. Dengan cepat dia mengerahkan seluruh kepandayanya ke lengannya, dia mengerahkan sampai ke ujung jarinya, kemudian dia memukul dengan jurus yang tiang pacun, serangan mana mengandung hawa pembunuhan, yang menyebabkan semua orang yang menyaksikan jadi terkejut. Lebih-lebih wajah Hiat Tio Ksian Jin pada saat itu sangat menyeramkan sekali. Hon Hon juga telah melihat betapa bengisnya wajah Hiat Tio Ksian Jin. Tetapi anak Si Hon tersebut tidak jari dia meagerahan tenaga dalamnya juga waktu melihat Hiat Tio Ksian Jin menyerang dirinya dengan jurus yang hebat itu. Hon Hon memutar tangannya setengah lingkaran, tangan kirinya dilonjorkan ke muka, kemudian dengan mengeluarkan bentakan keras Hon Hon mengayunkan kaki kanannya menyepak dengan tiba-tiba. Inilah hebat sekali. Hon Hon ternyata kosan luar biasa, biarpun si kakek Hiat Tio Ksian Jin mempunyai kepandayan yang tinggi, dan menyerang lebih dulu, tetapi dengan ditangkis oleh Hon Hon menggunakan kera yang seperti di atas, mau tak mau Hiat Tio Ksian Jin harus menarik pulang kedua tangannya karena kalau tidak tentu kaki Hon Hon akan bersarang di selangkangan kakinya, berarti kemaluannya terhajar telak, dan kalau kena Jitu, pasti Hiat Tio Ksian Jin bisa terbinasa atau setidak-tidaknya akan mengulun kesakitan hebat. Begitu melompat ke belakang dan setelah dapat berdiri tetap lagi, Mati Hiat Tio Ksian Jin menatap Hon Hon dengan mendelik lebar menyeramkan. Bocah sebutkan gurumu sebelum aku mengirimmu ke neraka. Bentar. Hiat Tio Ksian Jin dengan suara meairamkan. Hon Hon juga balas menatap kakek yang bergelar seruling haus darah itu. Sikapnya sangat tawar sekali, seakan juga dia tidak memandang sebelah mata. HMM apakah orang sepertimu ini pantas menanyakan nama guru ku yang terhormat balik tanya Hon Hon dengan suara mengejek. Hiat Tio Ksian Jin merasakan dadanya seperti mau meledak. Baru pertama kali inilah dia menerima hinaan dari seorang jago muda, karena biasa ayah, setiap jago-jago silat di daratan Tiong Goan, umumnya dijeri sekali terhadap diri kakek ini. Dengan tubuh gemetar menahan perasaan gusarnya, Hiat Tio Ksian Jin menghampiri selangkah demi selangkah kepada Hon Hon, matanya memancarkan nafsu akan membunuh dan mukanya sangat menyeramkan. Bengis. Hon Hon cepat-cepat bersiap siaga dan berwaspada dari segala sesuatu kemungkinan. Dia bersiap-siap dari segala kemungkinan, karena si kakek terlalu sering melakukan gerakan yang tiba-tiba dan bisa membahayakan dirinya. Maka dari itu, Hon Hon memasang matanya benar-benar melihat segala tingkah laku si kakek. Napas Hiat Tio Ksian Jin memberu, mukanya merah padam, tangannya agak menggigil seperti orang yang terserang hawa udara dingin, sebab dia menahan marah dan sedang mengerahkan tenaga dalamnya. Tiba-tiba, dikala dia telah melangkah semakin dekat dengan Hon Hon dan jarak mereka hanya tertinggal beberapa langkah saja, Hiat Tio Ksian Jin mengeluarkan bentakan yang nyaring, dia juga melompat tinggi, kemudian waktu tubuhnya menukik turun, kedua tangannya bekerja cepat, menyerah akbatok kepala Hon Hon. Gerakan kakek itu cepat dan bertenaga, seperti juga seekor garuda yang sedang mengincer mangsanya. Hon Hon terkejut juga meayaksikan kehebatan tenaga yang digunakan oleh kakek yang bergelar Hiat Tio Ksian Jin ini, dia menarik napasnya dalam, mengumpulkan di tantian, kemudian disalurkan di kedua lengannya, yang lalu dipakai menangkis kedua serangan Hiat Tio Ksian Jin. Kedua tangan mereka jadi saling bentur dengan beruntun dan mengeluarkan suara yang berisik. Hebat dari benturan itu. Tampak Hon Hon terpental daegan mengeluarkan seruan tertahan dan kaget. Begitu juga dengan Hiat Tio Ksian Jin. Dia lebih hebat lagi. Karena tubuhnya sedang melambung ke udara maka dia tidak bisa mempunyai pegangan, dikala tubuhnya terdesak ke belakang, dia jadi terpental dan terapung dengan kecepatan yang luar biasa. Namun sebagai seorang jago yang kosan dan mempunyai kepandaian yang tinggi sekali, dengan hanya bergulingan beberapa kali di udara, berpoksai, maka dia bisa jatuh di tanah dengan kedua kakinya terlebih dahulu. Itulah kehebatan Hiat Tio Ksian Jin. Dan Hon Hon sendiri, dia juga bergulingan di tanah beberapa kali, sehingga bajunya jadi kotor, namun dengan jalan begitu dia bisa membuang diri dan menyelamatkan diriaya dari gencetan dua tenaga raksasa yaak tadi terbentur. Waktu berdiri kembali, Hon Hon menggunakan jurus ikan liie meletik, dan dengan lincah serta gesit sekali, dia telah berdiri lagi. Kedua lawan jadi saling berdiri berhadap-hadapan lagi dengan penuh kewaspadaan. Kalau Hiat Tio Ksian Jin mempunyai wajah yang seram, bengis dan menakutkan, adalah Hon Hon mempunyai wajah yaak jakap dan penuh kewaspadaan. Kedua lawan saling maju selangkah demi selangkah dengan penuh ketegangan. Sedikit lengah, berarti jiwa mereka melayang dan menghadap Raja Aherat. Wang Tai Hian yang menyaksikan hal tersebut jadi berdebar keras hatinya. Kalau dia terjun ke gelanggang membantu Hon Hon menghadapi seruling haus darah itu, berarti dia mengundang orang-orang Pek Bwe Kau untuk mengepungnya. Tetap untuk berdiam diri saja terang Wang Tai Hian tidak bisa, apalagi dilihatnya Hiat Tio Ksian Jin telah mulai menggunakan seruling mautnya, yang digoyang-goyangkan ke kiri dan ke kanan. Seruling itu yang ditakuti oleh jago-jago di rimba persilatan. Itulah sebabnya seruling itu diberi nama seruling haus darah, karena setiap seruling itu bergerak menyerang lawan, pasti selalu lawannya akan binasa atau sedikitnya luka berat. Sekarang Hiat Tio Ksian Jin telah menggunakan serulingnya itu untuk menempur Hon Hon, dan ini berarti bahwa Hon Hon akan menghadapi bahaya yang besar. Hati Wang Tai Hian jadi tambah berdebar, dia mengawasi dengan metu, tak berkedip. Kegelisahan meliputi diri jago tua Si Wang tersebut, dia menguatirkan keselamatan diri Hon Hon. Kalau sampai terjadi sesuatu di diri pemuda Si Hon itu, dia tentu yang tidak akan enak hati. Pada saat itu, Tio Si Chi yang sendiri sedang mengawasi jalannya pertempuran dengan bermacam-macam akal memenuhi benaknya. Dia sedang memikirkan keru untuk mengadu Hon Hon dan Hiat Tio Ksian Jin. Hefimnai keduanya terbinasa, dan dengan sen dirinya akan ringan. Menghadapi Wang Tai Hian, sebab dengan hilangnya pembantu yang selalu diandalkan oleh Wang Tai Hian itu, jasotua Si Wang tersebut pasti akak bertekuk larut padanya, berarti itu kemenangan untuk dirinya. Maka dari itu, jalannya pertempuran tak pernah terlepas dari metu, Tio Si Chi yang. Orang Si Tio yang menjadi kau kau dari Pek Buwe Kau tersebut juga melihat bahwa Hon Hon dan Hiat Tio Ksian Jin mempunyai kepandayan yang hampir berimbang, hanya si kakek seruling haus darah menang setingkat, dan itu pun disebabkan usia Hon Hon terpaut jauh kalau dibandingkan dengan kakek tua yang bergelar Hiat Tio Ksian Jin, dengan sendirinya Hon Hon kurang latihan dan kurang pengalaman. Hon Hon dan Hiat Tio Ksian Jin pada saat itu telah saling berhadap-hadapan. Lagi, metu mereka tidak berkedip memandang lawan masing-masing untuk bersiap-siap saling tempur lagi. Hon Hon sendiri agak kewalahan. Tadi dia merasakan bahwa tenaga WEK-nya masih kalah satu tingkat kalau dibandingkan dengan Hiat Tio Ksian Jin tadi dia dapat mengimbanginya hanyalah disebabkan dia menggunakan tipu meminjam tenaga memukul lawan. Coba waktu Hiat Tio Ksian Jin tadi menyerang dan Hon Hon menangkis dengan jalan kekerasan, pasti anak muda itu akan terluka di dalam. Atau setidak-tidaknya dia akan memuntahkan darah merah yang segar. Maka dari itu, selanjutnya Hon Hon memikirkan care untuk merobohkan jago tua yang kosnya luar biasa itu. Dia menghindarkan diri dari ada kekerasan, karena biar bagaimana Hon Hon tahu, dirinya tidak akan dapat mengatasi tenaga WEK si kakek. Dari itu, dia mencari jalan lembek untuk meroboh kau kakek tersebut. Hiat Tio Ksian Jin juga tadinya tidak menduga bahwa Hon Hon mempunyai kepandayan yang mengejutkan dirinya. Sedikitpun dia tidak menduganya bahwa si bocah kecil yang tadinya dianggap masih bau pupuk, ternyata bisa menandingi dirinya. Metu Hiat Tio Ksian Jin berkilat-kilat waktu dia memandang Hon Hon. Apakah kau tetap tidak mau menyebutkan nama gurumu, bocah bentak? Si kakek. Hon Hon tertawa dingin. Kau tidak mempunyai harga mengetahui siapa guruku menyahuti Hon Hon dengan tawar, dia sengaja bersikap angkuh begitu untuk memancing kegusaran si kakek. Kalau memang si kakek murka, dengan kegusaran yang meluap-luap, Hon Hon lebih mudah merebut kemenangan. Sebab biasa ayah kalau orang sedang marah atau gusar, tentu berpikirnya tidak sesempurna orang yang tenang. Dengan sendirinya, akan mudah dijatuhkan, dirobohkan dan dipecundanginya. Hon Hon mau mengambil dari segi itu, dan dengan kelembekan itu, dia akan merobohikan kakek yang bergelar seruling haus darah, yang sangat ditakuti oleh orang-orang dunia persilatan. Melihat Hon Hon masih tidak membuka serangan, Hiati Oksian Jin menduga si anak muda si Hon ini dijeri kepadanya. Dia memutar serulingnya semakin cepat, dan suatu ketika dengan mengeluarkan suatu teriakan yang nyaring, dia melompat dengan kegesitan yang luar biasa. Serulingnya mengincar jalan darah palihiatnya Hon Hon, dan kalau sampai jalan darah palihiatnya Hon Hon yang terletak di dekat dada itu kena tertotok telak oleh serulingnya Hiati Oksian Jin, pasti napas anak muda si Hon Ita akan terhenti, dia akan menjadi binasa penasaran, sebab pernapasannya akan berhenti mendadak. Hon Hon melihat ketelengasan dari lawan yang menyerang dengan jurus yang mematikan itu, hatinya jadi mendongkol. HMM, kau selalu menyerang dengan menggunakan serangan-serangan yang mematikan, padahal di antara kita tak ada permusuhan apapun pikir Hon Hon dengan penuh kemendongkolan. Baiklah, aku juga tidak akan berlaku sungkan-sungkan lagi kepadamu. Tanda petik. Dan setelah berpikir begitu, maka dengan cepat Hon Hon mengerahkan tenaga dalamnya. Dia menunggu sampai ujung seruling Hiati Oksian Jin itu hampir mengenai kulitnya, dia berkelit dengan kegesitan yang luar biasa. Juga sambil berkelit Hon Hon tidak tinggal diam, dia bukan hanya berkelit saja, jari telunjuk tangan kanannya menyentil seruling itu. Tak terdengar suara sentilan itu menyentuh seruling kayu si kakek. Tampak seruling milik Hiati Oksian Jin patah tiga dan jatuh ke tanah. Hal ini mengejutkan Hiati Oksian Jin dia sampai mengeluarkan seruan terperanjat dan cepat-cepat melompat ke belakang dengan wajah yang berubah pucat. Hon telah berdiri tegak. HMM, hanya sebegitu saja kepandayanmu. Teguh Hon Hon mengecek. Tidak berarti banyak bagiku. Wajah Hiati Oksian Jin yang telah pucat itu berubah jadi merah padam, tubuhnya gemetar menahan perasaan gusarnya. Bocah setan bentaknya dengan suara gemetar. Kau, kau telah merusak seruling pusakaku. HMM, biarpun kau lari ke ujung dunia, tetap kau harus mampus di tanganku. Dan setelah berkata begitu, dengan kalap Hiati Oksian Jin menyerang Hon Hon dengan menggunakan beberapa jurus berangkai dan mematikan. Hon Hon mendengus mengejek, cepat-cepat dia merubah kedudukan kakinya, sehingga dia dapat mengelahkan serangan-serangan Hiati Oksian Jin dengan mudah. Tetapi karena sedang kalap dan gusar, maka Hiati Oksian Jin telah mengerahkan seluruh kepandainya mendesak terus kepada Hon Hon menggunakan serangan-serangan yang berbahaya sekali. Maka lama-kelamaan Hon Hon jadi kewalahan dan sibuk mengelaki atau menangkis saja setiap serangan lawan, dia seperti juga jadi hanya membela diri belaka. Wang Tai Hian yang memang sejak tadi sudah gelisah, sekarang waktu melihat Hon Hon terdesak hebat, jadi tambah gelisah sekali. Lebih-lebih waktu melihat Hiati Oksian Jin menyerang dengan tangan kanannya dan dapat ditangkis oleh Hon Hon, Namun sedang si pemuda si Hon repot menangkis serangan Hiati Oksian Jin itu, tangan dari seruling haus darah itu telah meluncur akan mencengkeram dada Hon Hon. Ini benar-benar mengejutkan Wang Tai Hian di abukan BUAYA mengeluarkan seman tertahan, tetapi juga telah menjejakan kakinya serta tubuhnya mencelat dengan cepat ke arah si seruling haus darah itu. Dia bermaksud akan membantui Hon Hon menghadapi kakek yang ganas itu. Namun, dikala tubuh Wang Tai Hian sedang mengapung di udara, tiba-tiba sesosok tubuh lainnya memapakinya. Wang Tai Hian terkejut, karena orang itu muncul begitu tiba-tiba dan diluar dugaannya, apalagi tubuh jago tua si Wang itu sedang mengapung di udara, maka dia jadi lebih terperanjat waktu orang yang mendadak muncul memapakinya itu menyerang ke arah batok kepalanya. Cepat-cepat Wang Tai Hian mengempos semangatnya, dia mengangkat tangannya, dan duk terdengar suara benturan tangan yang keras. Tubuh Wang Tai Hian dan orang itu roboh di tanah. Tetapi Wang Tai Hian kosan, dia dapat berpoksai di udara sehingga dia tidak sampai jatuh terbanting. Begitu juga orang itu, yang telah merintangi maksud dari Wang Tai Hian. Waktu jago tua si Wang itu telah dapat berdiri tetap, maka dia dapat melihatnya, bahwa orang yang berusaha menghalangi dirinya itu ternyata adalah Tio Si Chiang, itu kau kau dari Pek Bue Kau Yaak menjadi musuh besar raya. Tanda seru. Betapa gusarnya Wang Tai Hian, tubuhnya sampai menggigil menahan perasaan gusarnya itu. Kau, kau, katanya terputus-putus sambil mendelik kepada Si Chiang. Si kau kopok Bue, kau tertawa sabar. Wang To Ako, biarkanlah mereka itu bertempur dengan jajur, tidak perlu kita mencampurinya. Kata Tio Si Chiang dengan suara setengah menegur. Tak, baik kalau kita main keroyok, karena itu akan membawa akibat yang tidak baik bagi kita sendiri juga. Wajah Wang Tai Hian jadi berubah merah padam, dia bergusar tanpa daya. Dia melirik memandang ke arah gelanggang pertempuran lagi. Dilihat Tuyah Han Han dan Hiat Tio Siang Jin sedang bertempur dengan masing-masing mengerahkan kepandayan mereka. Tak ada seorang pun di antara mereka mau mengalah. Rupanya mereka sedang mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaga mereka itu untuk mengadu jiwa, demi menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenuk pada akhirnya. Namun, sebagai seorang jago silat yang telah kawakan, maka sekali pandang saja, Wang Tai Hian segera juga mengetahui bahwa Han Han terdesak di bawah angin, dan dia terdesak sekali, agak kewalahan. Menyaksikan itu, Wang Tai Hian jadi tambah gelisah lagi. Entah berapa kali dia melirik ke arah Tio Si Chiang, dia mengharap-harap orang si Tio yang menjadi kau-ko dari Pek Bue Kau itu lengah, dan dia akan bisa menggunakan kesempatan untuk membantu Han Han mengepung si Seruling Haos Darah. Tetapi Tio Si Chiang ternyata licik sekali. Tio Si Chiang bukan saja kepandainya juga kosen, pun otaknya licin sekali, cerdas luar biasa. Pandangan matanya tidak pernah terlepas dari Wang Tai Hian, dan setiap kali orang si Wong itu melirik padanya, maka Tio Si Chiang selalu tersenyum sambil menganggukan kepalanya. Hal ini menambah kemendongkolan Wang Tai Hian, si jago tua Si Wong jadi gusar dan mendongkol. Namun Wang Tai Hian bergusar atau mendongkol tanpa daya, karena dia memaklumi dan menyadarinya bahwa kepandainya masih berada di bawah Han Han, dan dengan sendirinya dengan terjunnya dia ke dalam gelanggang pertempuran mungkin hanya akan menambah kerepotan Han Han untuk melindungi dirinya. Maka dari itu, dari bersangsi, akhirnya Wang Tai Hian jadi mengambil kepatusan yang tetap. Dia jadi tenang kembali. Dia telah mengambil keputusan tidak akan turun ke gelanggang pertempuran dulu, dia hanya akan meayaksikan dulu bagaimana perkembangan selanjutnya. Kalau memang Han Han benar-benar mengalami cedera, mau tak mau dia akan mengadu jiwa demi membela Han Han. Maka dari itu, dengan tenangnya pikiran jago tua itu, dia bisa memandang dan mengikuti jalannya pertempuran dengan baik sekali. Adalah Han Han yang repot sekali setiap kali mengelakkan setiap serangan Hiat Tioxian Jin. Setiap serangan dari si Seruling Haos Darah itu sangat berbahaya sekali, mematikan dan bisa membahayakan jiwa. Sekali saja terserang, pasti Han Han akan terbinasakan di saat itu juga. Harus diketahui, selain tenaga Wee Kang Hiat Tioxian Jin sangat sempurna, pun setiap jurus serangannya itu selalu mengincar tempat empat yang berbahaya, pula selalu mengiucar jalan darah yang mematikan. Maka dari itu, Han Han tidak bisa memandang enteng atau membuat men begitu saja. Mau atau tidak dia juga harus mengerahkan tenaga dalamnya untuk menangkis atau mengelakkan setiap serangan dari Hiat Tioxian Jin. Adalah si kakek yaak bergelar si Seruling Haos Darah itu, dia juga dicengkeram oleh kebimbangan dan kegelisahan. Entah sudah berapa ratus jurus dilewatkan, tetapi tetap saja dia tidak bisa merobohkan Han Han dan tidak bisa merebut kemenangan dari pertempuran itu. Inilah luar biasa sekali. Di dalam sejarah hidupnya, Hiat Tioxian Jin baru kali ini mengalami hal serupa ini. Biasa ayah tidak pernah lebih dari seratus jurus, pasti lawannya akan dapat dirobohkannya. Tetapi sekarang, setelah lewat empat ratus jurus lebih, dia masih tidak dapat merobohkan Han Han. Malah yang lebih hebat lagi, yang membuatnya jadi malu pada dirinya, malu berbareng gusar dan mendongkol, Han Han hanyalah merupakan seorang bocah bau pupuk di dalam pandangan matanya. Semakin dipikir, semakin mendongkol saja Hiat Tioxian jin dan darahnya juga semakin bergolak. Maka dari itu, serangan-serangannya jadi semakin hebat dan semakin kuat. Dia telah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Yang reput dan keripuhan adalah Han Han, dia jadi gugup menerima serangan-serangan yang mematikan dan sangat hebat dari si Seruling Haos Darah Ita. Pernah, Han Han pada suatu kali harus bergulingan di tanah, demi menghindarkan tendangan berantai dari si iblis tua Seruling Haos Darah tersebut. Namun, belum lagi Han Han bangun berdiri, Hiat Tioxian jin telah mengejarnya, telah menyerangnya lagi dengan hebat. Wang Taihian melihat itu, dia menjerit kaget dan akan melompat maju. Tetapi tiba-tiba dia teringat kepada Tio Si Chiang. Waktu dia menoleh kepada Kau Kau Pek, Bwe Kau itu, maka dilihatnya Si Chiang sedang mengawasi dirinya sambil tersenyum penuh arti. Dengar sendirinya Wang Taihian mengerti maksud dari senyum orang Siti itu. Kalau memang Taihian menyerang maju untuk membela Han Han, terang hal itu akan dihalang-halangi oleh Kau Kau Pek, Bwe Kau itu. Maka, alangkah gusarnya Taihian. Tetapi, waktu dia akan berlaku nekat untuk menerjang maju juga, dia melihat Han Han telah berhasil mengelakkan serangan-serangan Hiat Tioxian jin yang terakhir, malah anak muda Si Han itu telah dapat berdiri lagi dan saling bertempur dengan hebat dengan si kakek seruling haus darah. Wang Taihian menarik napas lega. Dia jadi membatalkan maksudnya akan membantui si anak muda Si Han itu. Dengan sendirinya Taihian jadi berdiri menjublaik menyaksikan. Pertempuran antara Hiat Tioxian jin dengan Han Han yang semakin lama jadi semakin hebat. Kedua belia pihak belum ada yang kalah hanya baru tampak Han Han agak terdesak. Tetapi itu pun bukan berarti bahwa Han Han akan terjatuh di dalam tangan Hiat Tioxian jin, karena di dalam pertempuran itu juga, Hiat Tioxian jin sendiri jadi kewalahan dan waz-waz akan kalah atau dirobohkan oleh Han Han. Maka dari itu, tidak pernah Hiat Tioxian jin memberikan kesempatan kepada Han Han untuk bernafas. Dia selain mi iancarkan serangan berangkai, yang menyebabkan Han Han harus mengerahkan tenaga ayah menangkis atau mau kelit setiap serangan orang. Tetapi, dengan berbuat begitu, sebetulnya Hiat Tioxian jin telah melakukan suatu kesalahan, suatu kesalahan yang tidak bisa disebut kecil. Mengapa tanda seru? Karena dengan menyerang secara bernafsu dan secara berangkai terus-menerus, itu memakan banyak tenaganya, apalagi usia Hiat Tioxian jin sudah agak lanjut, maka dari itu, tidak heran, semakin lama semangatnya semakin berkurang, dan juga napasnya telah memburu hebat. Hal itu disadari oleh Hiat Tioxian jin setelah kasip dan terlambat. Berbeda dengan Han Han, semakin bertempur semangatnya jadi semakin terbangun dan keletihan jadi lenyap pada dirinya. Dia adalah seorang anak muda, yang sedang mempunyai tenaga kuat dan semangat yang luar biasa. Maka dari itu, semakin lama semakin tampak, bahwa Hiat Tioxian jin berbalik jadi terdesak oleh Han Han.